integral dari t pangkat 7 per 7 min 3t pangkat 4 pangkat 3 per 2 dt nah kita lihat dulu caranya untuk menggunakannya adalah lihat bentuk fungsinya dulu dan cari cara yang cocok apakah dipakai substitusi, pasial, atau integral identitas untuk integral yang ini kita tidak bisa pakai integral substitusi karena lagi-lagi ya, substitusi itu harus ada yang diturunkan nanti bentuknya akan sama dengan pasangannya kalau ini kan kalau t pangkat 7 diturunkan jadi 7t pangkat 6 dan ini tidak sama-sama yang bawahnya dan yang bawahnya juga kalau diturunkan hasilnya tidak t pangkat 7 sehingga kita menggunakan nanti integral parsial apakah dia cocok atau tidak, nanti kita lihat dulu sumus integral parsial adalah integral udv sama dengan uv min integral vdu nah, untuk integral parsial sendiri caranya adalah lihat mana nih yang gampang diturunkan dan yang mana mudah diintegralkan kalau misalkan kita pilih u-nya sebagai t pangkat 4 lihat, dv-nya itu jadi apa? t pangkat 3 per 7 min 3 t pangkat 4 pangkat 3 per 2 nah, ini tuh bisa diintegralkan dengan integral substitusi ya karena nanti nih, kalau misalkan kita turunkan 7 min 3 t pangkat 4-nya jadi ada t pangkat 3-nya, menghasilkan t pangkat 3 yang itu sama bentuknya kayak yang di atas sehingga ini bisa digunakan integral substitusi kenapa kita butuh integralkan? karena kita perlu v kalau kita punya dv, cari v-nya v-nya itu dicari dengan mengintegralkan dv-nya nah, jangan lupa juga kalau kita punya u, kita perlu dv dengan cara diturunkan hasilnya adalah 4 t pangkat 3-nya pertama kita cari tahu dulu bagaimana untuk mendapatkan v-nya yang pertama ada integral t pangkat 3 per 7 min 3 t pangkat 4 3 per 2 dt nah, kita integralkan dengan substitusi dengan memisalkan y-nya sama dengan 7 min 3 t pangkat 4 karena ketika kita turunkan hasilnya adalah min 12 t pangkat 3 yang mana t pangkat 3-nya ada di sini kan? sama, ada t pangkat 3, ada t pangkat 3 sehingga kita bisa ubah bentuknya yang bawahnya dikali min 12 atasnya juga dikali min 12 sehingga bentuknya sama, kayak dy di sini dy-nya sama dengan min 12 t pangkat 3 dan nanti bisa disubstitusikan dengan dy dan yang sebelah sini juga sama ada 7 min 3 t pangkat 4-nya sebagai y-nya nanti diganti sama y hasilnya adalah seperti ini integral dari 1 per 12 y pangkat 3 per 2 dy nah, ini jadi dy yang sebelah sini jadi min 12 y pangkat 3 per 2 dengan menggunakan integral identitas kita dapatkan bahwa integral dari ini adalah 1 per 6 y pangkat setengah atau dengan kata lain kita bisa tuliskan 1 per 7 min 3 t pangkat 4 dengan mensubstitusikan kembali nilai dari y-nya karena kan kita yang butuhkan adalah bentuk t-nya bukan bentuk y-nya nah, maka kita dapat v-nya adalah ini oke, setelah itu kita balik lagi ke rumusnya integral parsial kita punya integral parsial itu adalah integral Udv sama dengan Uv min integral Vdu nah, tadi kita udah punya U-nya kita udah punya D-U-nya kita udah punya dv, udah punya V maka integral dari Udv yang dimana ini bentuknya bisa kita ubah seperti ini yang ininya sebagai U ini sebagai U dan yang sebelah sininya adalah sebagai dv dari sini sampai sini adalah dv-nya ini Udv sehingga kita udah peroleh hasil integralnya adalah Uv di sini ada U dikali dengan V V-nya kan yang ini, tadi kita udah cari dan dikurang integral V-nya adalah yang ini juga dan D-U-nya adalah 4T pangkat 3 4T pangkat 3 Dt ya, ini udah gak usah diapain lagi tetap disederhanakan saja sedangkan integral ini kita bisa cari dengan integral substitusi dengan cara yang sama hasilnya adalah ini 1 per 9 min 1 per 9 dikali 7 min 3T pangkat 4 pangkat setengah sehingga hasilnya seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih